Intro Wajok adalah satu dari sekian banyak kerajaan yang ada di Indonesia. Kerajaan yang terletak di bagian timur semenanjung Sulawesi Selatan ini berdiri pada abad ke-15. Wajok sendiri sempat berada di puncak kejayaan pada abad ke-18 melalui bidang perniagaan. Wajok sendiri memang dikenal sebagai salah satu kerajaan yang cukup maju dalam berbagai bidang mulai dari pemerintahan, kepemimpinan, demokrasi dan menjunjung tinggi hak-hak rakyatnya. Apa saja peninggalan yang diwariskan oleh kerajaan Wajok, Sulawesi Selatan? Berikut 10 peninggalan kerajaan Wajok yang masih dapat kita temui. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Yang pertama, Masjid Tosora Masjid Tosora adalah masjid yang didirikan sekitar tahun 1621. Masjid Tosora merupakan satu dari sekian banyak peninggalan bersejarah yang ada di Kabupaten Wajok. Tosora sendiri adalah sebuah wilayah yang dahulu menjadi ibu kota Kabupaten Wajok. Struktur bangunan pada masjid ini memiliki kemiripan dengan struktur bangunan masjid yang ditemukan di beberapa wilayah kerajaan Islam di mana bangunannya berbentuk bujur sangkar tanpa serambi. Karena nilai sejarah yang dimiliki oleh masjid ini Masjid Tosora pun menjadi salah satu bangunan yang masuk ke dalam daftar jagar budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Peninggalan kerajaan Wajok yang masih dapat dilihat oleh masyarakat Wajok selanjutnya adalah makam As-Seih Al-Habib Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain yang diyakini merupakan keturunan dari Rasulullah datang ke Indonesia melalui Kamboja. Beliau sampai di Indonesia kemudian singgah di Aceh dan Jawa untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke Sulawesi Selatan. Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar kemudian memilih Tosora atau Wajok sebagai tempat tinggal dan menetap hingga wafatnya. Di Jawa, beliau dikenal dengan nama Maulana Jumadil Kubra. Kapan Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar masuk ke Sulawesi Selatan tidak diperoleh keterangan yang jelas. Namun, jika diperhatikan silsilah Wali Songo yang pertama yaitu Maulana Malik Ibrahim yang merupakan cucu dari Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar. Maulana Malik Ibrahim menyebarkan Islam di Gresik dan wafat di sana pada tahun 1419. Selanjutnya adalah Makam Lasalwangeng Totenri Ruwa. Makam ini terletak di sebelah barat Makam Kuang Rimaga Latung. Makam Lasalwangeng Totenri Ruwa berbentuk Nissan Menhir dengan ukuran tinggi 180 cm sedangkan lebar 88 cm dan tebal antara 9 hingga 13 cm. Nissan Menhir ini hanya berupa Nissan Menhir Tunggal yang bidang datarnya berada pada bagian selatan dan utara. Pada pemerintahan Lasalwangeng Totenri Ruwa Arung Matoa ke-30 ini beliau membangun wajuk pada sisi ekonomi dan militer dan melakukan pembelian senjata serta melakukan pelatihan penggunaan senjata. Selanjutnya Gedung Mesiu ini dibangun untuk menyimpan sekaligus menyuplai persenjataan atau bahan peluru seperti meriam atau senapang di benteng pertahanan. Gedung Mesiu sendiri pada umumnya berbentuk segi 4 dengan dinding setebal 20 cm. Bangunannya sendiri bergaya Eropa. Di masa lalu Gedung Mesiu ini menjadi tempat yang cukup penting dalam pertahanan kerajaan dari serangan musuh. Peninggalan menarik selanjutnya adalah makam Lata Dampara Puang Rimaga Latung. Lata Dampara Puang Rimaga Latung adalah seseorang yang cukup berpengaruh di masa lalu. Ia dikenal sebagai seorang cendikiawan ahli strategi perang ahli di bidang pertanian sejarawan dan ahli hukum. Lata Dampara memiliki reputasi yang cukup baik bakat kepemimpinan sendiri telah diperlihatkan sejak usianya masih belia. Ia sendiri tercatat menjabat sebagai Arung Matua Wajuk yaitu padan 1491 hingga 1521. Meskipun tidak disebutkan secara persis kapan salah satu cendikiawan asal wajuk tersebut wafat. Namun berdasarkan catatan sejarah usia Lata Dampara sendiri diperkirakan mencapai 80 tahun. Selanjutnya yang keenam adalah Makam Lamungkace To'udamang. Lamungkace To'udamang adalah Arung Matua Wajuk ke-11 yang memerintah pada tahun kurang lebih 1567 hingga 1607. Beliau merupakan salah satu orang cerdas dan seorang raja yang dianggap amat bijaksana yang juga ikut serta melakukan perjanjian kerjasama tiga kerajaan yang disebut Telum Potjoe yaitu Wajo, Bone, dan Sopeng. Kearifan dan kebijaksanaan Lamungkace To'udamang banyak meninggalkan pesan-pesan atau amanat yang tertulis dalam Luntara Arung Matua Wajo. Pesan-pesan tersebut kemudian dicetak dalam sebuah buku yang berjudul Makassar Krestomati yang terbit di Amsterdam pada tahun 1890 oleh seorang ahli antropologi bangsa Belanda yang bernama Dr. B. F. Matis. Selanjutnya yang ketujuh adalah Makam Besi Idalatika. Besi Idalatika diketahui sebagai wanita paling cantik yang ada di Tosora. Makam Besi Idalatika terbuat dari kayu yang didatangkan langsung dari negara Malaysia. Sementara untuk ukiran yang terdapat pada makamnya dibuat di Kalimantan. Konon, nisan wanita yang terkenal ramah dan sopan tersebut dibuat dua bulan sebelum dirinya wafat. Makam lain yang menjadi saksi kejayaan Kerajaan Wajo adalah makam salah seorang pemimpinnya yang bernama Latenrilai Tosengeng. Latenrilai Tosengeng merupakan Arung Matua ke-23. Ia sendiri adalah pengganti Arung Matua sebelumnya yaitulah Parama, Torewa, Matinroe, Ripasiringna. Latenrilai Tosengeng sempat memimpin pemerintahan dari tahun 1658 hingga 1670. Ia adalah orang yang mendirikan Tosora sebagai ibu kota Kerajaan Wajo. Latenrilai Tosengeng diketahui meninggal ketika berperang melawan bone dan Belanda. Kematiannya sendiri memang memiliki banyak versi cerita di mana salah satunya meninggal karena ledakan meriamnya sendiri ketika hendak menyerang Belanda. Selanjutnya adalah Makam La Ma'adukeleng. La Ma'adukeleng adalah putra dari Arung Paneki Lama Teso, Tok Ma'adetiyah, dan Weten Riyangka Arung Singkang. Melalui tulisan yang tertera pada nisan, La Ma'adukeleng diketahui wafat pada tahun 1765. Bentuk nisannya sendiri berupa bongkahan batu yang cukup besar yang diletakkan tepat di atas makam. La Ma'adukeleng merupakan salah satu tokoh yang sukses menjadikan pasukan armada lautnya, menjadi pasukan yang sangat ditakuti oleh pihak Belanda pada abad ke-17. Karena jasanya, ia sendiri kemudian dianugerahi sebagai pahlawan nasional melalui keputusan Presiden tahun 1998. Peninggalan berikutnya adalah Sauraja Malangga, yaitu rumah bagi kediaman raja. Sauraja Malangga sendiri ini adalah rumah tempat tinggal Arung Batempola. Sauraja Malangga menjadi salah satu peninggalan yang cukup menarik karena di dalamnya sendiri terdapat benda-benda bersejarah milik sang raja. Sauraja diketahui telah mengalami perubahan untuk menjaga benda-benda bersejarah yang terdapat di dalamnya. Sauraja Malangga kini menjadi museum keluarga. Berbagi peninggalan bersejarah dari para leluhur tampak tersimpan apik di tempat tersebut. Nah, itulah 10 peninggalan kerajaan Wajo kerajaan di sisi timur Sulawesi Selatan. Keberadaan peninggalan kerajaan menjadi saksi sejarah yang dapat memberikan pengetahuan bagi generasi setelahnya. Sampai di sini catatan kaki kita kali ini. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar kalian bisa memberikan masukan tentang video ini atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silahkan di-share sebanyak-banyaknya karena berbagi itu indah.